Halo Aries, apa kabar? Semoga semua Aries dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Halo juga para crosswatcher Aries, kita akan baca kartu untuk tema hal baik untuk kalian di 30 hari ke depan Atau hal baik yang akan datang buat kalian di bulan September Jadi aku percepat, biasanya kadang-kadang suka agak telat Biar pas di awal September, jadi 30 hari ke depan kalian bisa lihat keberuntungan hal-hal apa yang datang kepada kalian Atau ada hal-hal apa yang harus kalian mungkin perbaiki atau jadi sedikit warning ya, seperti itu Kali ini kita reading, biasanya kan polos, jadi kali ini aku sengaja nih naruh Ada Aries, dari emon simbol Aries Terus ada pohon hoki, ini kristal green aventurine memang untuk menarik rejeki Sama batu aquamarine Jadi biar kalian juga menarik magnet energy abundance-nya ya Oke, seperti biasa aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa atau tergolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan Itu kalau kaitannya dengan urusan asmara ya, karena ini aspeknya luas Kita nggak tahu apa yang akan datang di 30 hari ke depan Jadi kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kalian Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan Karena ini general dan kolektif Banyak orang bisa 100%, bisa 80% Atau sepenggal-sepenggal Aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku Mereng Dirapihin dulu Buat yang ketinggalan readingan, seperti biasa Cek kolom playlist, banyak readingan yang timeless Yang mau personal reading, silahkan hubungi kontak person aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi Oke, kita cek dulu energy kalian Aku suka banget lihat energinya, dua kartu sudah bagus Aku masih, eh, masih butuh satu kartu lagi Nanti baru kita lihat Hal baik apa sih yang datang kepada kalian Tadi aku mau nyalain lilin di layarnya Cuman jadi kayak silau gitu Jadi lilinnya di belakang layar aja Lilinnya juga udah aku nyalakan Lilin abandoned ya Lilin-lilin untuk menarik Ini apa-apaan lagi Lilin untuk menarik rejeki Gitu Oke Energi kalian disini Aku lihat ada happiness Ada kebahagiaan yang akan kalian dapatkan di 30 hari ke depan Mengarah kemana nanti kita lihat Ini baru energinya ya Kemudian Ada passion Passion ini tentang Apa ya Kayak gairah, ada passion mungkin dalam hubungan akan membaik Atau ada passion dalam bidang pekerjaan Atau banyak hal lain lagi Kalian lagi on fire banget Kalau aku lihat di bulan September Ini warna kalian sendiri Fire sign Lagi ada sesuatu yang stabil di dalam diri Aries Terus ada ghost Apa ini maksudnya ghost Ada sesuatu yang tidak terlihat mungkin akan terungkap Akan terlihat Ya Jadi mungkin Ada sesuatu nih Yang tidak Tidak kalian ketahui selama ini Apa sih Atau ada Ada kejutan Atau apalah Yang jelas Ada yang burem Atau ada yang memang Tidak terlihat Selama ini akan terlihat Ya Oke Kita cek dulu Dari energi tadi Aku pakai kartu lucu Kartunya imut Nyafalnya pun susah Kemarin pakai kartu bundar Kali ini pakai kartu mini Belum apa-apa Sudah kecepret Susunan bulan September Agak beda ya Biasanya kan Oratel dulu Kali ini aku ngecek energi dulu Oke Disini ada Page of Cup Happinessnya Tentang Page of Cup Aku lihat Akan ada yang menawarkan Perasaannya kepada kalian Entah ini orang baru Entah orang lama Aku gak tahu Ini aspeknya keperasaan Atau kalau tentang pekerjaan Juga bisa Ini tentang Rezeki yang akan ditawarkan Seseorang kepada kamu Mungkin akan ada Tawaran kerja Atau Tawaran Usaha Atau apalah Ya Kemudian ada Demun kan Demun hampir sama dengan Ghost tadi Aku lihat akan ada yang terungkap Disini Dalam Zodiac Aries Atau akan ada sesuatu yang Yang kemarin gak terlihat Ini pelan-pelan akan terlihat Sudah semakin perang Ini bisa menandakan Tentang bonus Atau Sesuatu yang datang Tidak diduga-duga Kabar berita baik Kemudian ada Echo Venacle Aku lihat ada peningkatan Keuangan Kalian punya Ruang Untuk Saving money Atau keeping money Ya Beberapa kerja keras kalian Target-target kalian Tercapai disini Tapi warning dari aku Bukan warning Remain dari aku Ingetin kalian Boleh kerja Boleh lembur Boleh ngoyo Tentang masalah uang Tapi jaga kesehatan Aku melihat kalian Terlalu kerja keras juga Jadi Agak luangkan waktu Untuk lebih santai Di September ceria September ceria Pas banget Ada dua Oke Disini ada strength Aku lihat di bulan September Ada power yang meningkat Dalam diri Aries Ada kepercayaan diri juga Yang meningkat Ya Jadi kayak kamu lagi on fire Ini inner powernya Lagi benar-benar keluar Cakep banget Kemudian ada The sun The sun juga ada blessing Ada new beginning Seperti kalau matahari Pagi terbit itu kan Berarti Kita sedang memulai Hari yang baru So disini gambarnya Tentang ada blessing Ada berkah Ada kehangatan Yang kamu dapatkan Ada sukacita Bersama keluarga Kecil kalian Atau keluarga besar kalian Ya Lebih ke arah Matahari itu kan Menyinari Tanaman Tumbuhan Itu Memberikan hasil Panen yang bagus Jadi filosofinya Disini Hmm Sorry Aku kira reading Sudah tengah malam Buta gini Udah sepi Suara motor Ada juga Gini deh Jadi kalau tentang The sun ini Juga ada gambaran Tentang ada Pencapaian Atau ada cita-cita Atau keinginan Yang sudah kalian kerjakan Kemarin Belakangan ini Ini akan membuahkan Hasil Kemudian ada The chariot Ini ada transformasi Besar-besaran Ya Apa nih yang menjadi Transformasi kalian Seperti kayak Kalian lagi pegang Kendali Kayak kalian lagi pegang Setirnya Ya Dan kalian yang tahu Kalian mau mengarahkan Kemana dan itu semua Bisa jadi Ini kartunya banyak Major Besar Gak banyak sih Ini apa tadi Sebentar Ya Ada Tiga major Empat ya Aku lihat Kalian lagi dalam posisi On fire banget Dalam posisi Powernya Lumayan lagi Tinggi-tingginya Di bulan September So Ini tentang sebuah Transformasi besar Yang akan terjadi Jadi Ini tentang hal positif Yang akan ada Sesuatu perubahan Dalam diri kamu Oke Kita cek Apa lagi Yang datang Di 30 hari Kedepan Oke Disini ada A leg up Leg up ini Tentang Mungkin beberapa Di antara kalian Akan mendapatkan Bantuan Atau mungkin Kalian yang akan Membantu Seseorang Sebentar ya Aku rapihin dulu kok Gambarnya Oke Tadi lupa Disetel Lupa Awal Lupa Disetting Ada A leg up Beberapa diantara kalian Atau bahkan Banyak diantara kalian Akan dapat Bantuan Dalam artian Bantuan apa Misal Bantuannya Nanti Kita lihat Dari Klarifikasi Kartunya Ini lebih Ke arah Seperti mungkin Ada Seseorang Yang membantu Pekerjaan Kamu Atau ada Seseorang Membantu Kamu lagi Dekat sama Orang Aspeknya Masih belum Ketahuan Dapat Bantuan Di bagian Mananya Gitu Kemudian Disini Ada Regeneration Tentang Adanya Grow up Atau Bertumbuh Atau Kalian Meninggalkan Satu Siklus Lama Untuk Memulai Satu Siklus Baru Jadi Kemarin Mungkin Udah Habis Remuk Redam Akhirnya Kalian Bertunas Lagi Tumbuh Lagi Ada Grow up Dalam Diri Kalian Deep Knowing Knowledge Peningkatan Pengetahuan Juga Semakin Bertambah Aku Lihat Oke Kemudian Disini Ada Go to Distance Ini Tentang Transformasi Juga Sama Dengan Deceriat Ada Perpindahan Ada Pergeseran Mungkin Beberapa Di antara Kalian Ada Yang Pindah Rumah Pindah Kerja Pindah Kosan Atau Pindah Dari Satu Posisi Posisi Lainnya Gitu Dan Disini Tentang Perubahan Juga Mungkin Kemarin Kalian Terlalu Slow Terlalu Pelan Terlalu Lambat Dalam Menyikapi Suatu Permasalahan Ini Aku Lihat Kali Ini Kalian Akan Dapat Melihat Atau Dapat Mengambil Suatu Tindakan Lebih Jelas Lagi Kedepannya Gitu Potem Potem Detek Ada Soul Mate Cie Cie Kayaknya Ketemu Sama Soul Mate Ini Tentang Percintaan Jadi Kalau Aku Lihat Disini Ada Soul Mungkin Happiness Bisa Membawa Ke Arah Mungkin Kamu Akan Bertemu Dengan Soul Mate Kamu Atau Hubungan Kamu Dengan Soul Mate Kamu Akan Semakin Membaik Oke Kita Tarik Lagi Nanti Baru Klarifikasinya Belakangan Sudah 5 kali Shuffle Dia Nggak Mau Keluar Kita Paksa Dia Keluar Nggak Kita Paksa Ya Maksudnya Kita Acak Nanti Durasinya Kepanjangan Kalau Enggak Karena Ini Bakal Ngebahasnya Panjang Biasanya Kalau Tentang Hal Baik Di 30 Hari Kedepan Oke Disini Ada Business Venture Ada Trust And Follow Through A New Business Idea Or Career Opportunity Aku Lihat Akan Ada Kerjasama Dengan Seseorang Berkaitan Dengan Mungkin Ada Yang Investasi Mungkin Atau Kalian Join Sesuatu Nah Disini Ada Kaitannya Tentang Lack up Tadi Tentang Bantuan Jadi Aku Lihat Ada Bisnis Atau Usaha Yang Berkembang Buat Kalian Yang Punya Usaha Kalau Aku Lihat Biar Biar Muat Layarnya Sorry Kemudian Ada Connect With Nature Tentang You're Rejuvenate And Inspired By Spending Time Outdoor Tentang Bagaimana Kalian Bisa Relax Terhadap Diri Kalian Sendiri Untuk Terkoneksi Dengan Alam Semesta Mungkin Waktunya Kalian Jalan Jalan Mungkin Terlalu Banyak Nggak Tahu Itu Work Home Atau Cuman Kebanyakan Di Kantor Pulang Rumah Kantor Pulang Rumah Mungkin Ada Waktu Yang Baik Di Bulan September Ini Untuk Kalian Melakukan Sebuah Rejuvenate Atau Peremajaan Meningkatkan Kualitas Dalam Tubuh Kalian Bagaimana Kalian Bisa Bersatu Sama Alam Semesta Mungkin Hacking Mungkin Jogging Mungkin Jalan Jalan Ke Pemandangan Pemandangan Alam Misal Laut Boleh Gunung Boleh Bukit Boleh Yang penting Keluar Rumah Cari Pekohonan Cari Ground Supaya Kalian Terkoneksi Dengan Alam Kemudian Ada Ada Travel Mirip Aja An Upcoming Trip To be Life Changing In Positive Way Mungkin Beberapa Di Antara Kalian Di Bulan September Ada Yang Bakalan Travel Atau Jalan Jalan Spending Time Sama Keluarga Atau Sama Pasangan Karena Disini Tadi Tentang Connect With Nature Ada Daughter Tentang The answer To Your Question Involve Your Daughter Kadang Kadang Ada Pertanyaan Dalam Jawaban Yang Kamu Pertanyakan Itu Kadang Kadang Datangnya Justru Dari Anak Perempuan Kalian Siapapun Yang Terkoneksi Mungkin Yang Nonton Disini Sedang Punya Anak Perempuan Mungkin Ada Doa Yang Sedang Dia Panjatkan Kadang 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 Anak Anak Lucu Dia Punya Keinginan Doanya Semakin Kuat Buat Orang Tuanya So Disini Kalau Memang Sedang Terkoneksi Dengan Situasi Anak Perempuan Tanyakan Apa Yang Menjadi Keinginan Mereka Seperti Itu Kadang Kadang Doa Mereka Yang Tadinya Cuma Minta Mainan Dengan Harga 10% Kamu Akan Diberkahi Sampai 100% Atau 10x Lipat Ya Ingat Oke Kita Cek Light up Itu Kemana Ya Dapat Bantuan Ke Arah Mana Oke Disini Ada King of Cup Ada Seseorang Yang Mencintai Kalian Dengan Tulus Kalau Yang Sedang Sendiri Berarti Ada Orang Baru Yang Mau Datang Menawarkan Perasaan Dan Disini Ada Bantuan Mungkin Ada Mak Comblang Atau Ada Lingkungan Dari Pertemanan Sehingga Salah Satunya Menyampaikan Ariyes Ariyes No Tuh Orang Di Sono Lagi Naksir Sama Kamu Dia Pingin Kenalan Tapi Malu Nah Gitu Paisi Orangnya Jadinya Ada Bantuan Kearah Atau Mungkin Dalam Dunia Bisnis Atau Usaha Kamu Ataupun Apa yang Menjadi Keinginan Kamu Akan Dibantu Oleh Seseorang Yang Sayang Sama Kamu Atau Seseorang Yang Perhatian Sama Kamu Atau Orang Yang Mau Mendekati Kamu Sebentar Ya Kartunya Jatuh Kebawah Satu Oke Terus Ada Six of Road Tentang Kemenangan Ada Bendera Kemenangan Wah Ini ada Target-target Yang Akan Tercapai Dalam Diri Ariyes Di Bulan September Di 30 Hari Kedepan Apapun Yang Kalian Kerjakan Disini Aku Lihat Kalian Dapat Appreciate Dapat Penghargaan Ya Kayak Kalian Lagi Dipuji Puji Atau Dipuja Puja Sama Seseorang Atas Apa Yang Kalian Kerjakan Ya Ada Sesuatu Yang Bisa Dikatakan Ini Terlihat Real Ya Karena Itu Dalam Bentuk Kerja Keras Kalian Atau Upaya Kalian Selama Ini Membuahkan Hasil Jadi Kayak Kamu Lagi Disanjung Sanjung Ya Beberapa Mungkin Ada yang Terkoneksi Atau Mungkin Kalian Beberapa Ada yang Leader Atau Ada yang Sebagai Pemimpin Atau Ada Seseorang Yang Kerjanya Famous Disini Kalian Lagi Banyak Disenengin Atau Digandrungin Sama Orang Orang Yang Suka Sama Kalian Kemudian Ada To Offroad Tentang Regenerasi Tadi Tentang Ketika Kalian Merasa Dalam Situasi Grow Up Sedang Lagi Bertumbuh Lagi Jangan Gagaba Lagi Karena Aku Lihat Ada Sesuatu Yang Kalian Akhiri Sebelumnya Untuk Memulai Satu Awal Mula Baru Nah Awal Mula Baru Ini Adalah Bagaimana Sedikit Mengingatkan Kalian Untuk Tidak Jatuh Kedalam Lubang Yang Sama Jadi Apapun Tindakan Yang Ingin Kalian Lakukan Pertimbangkan Dulu Tatap Dulu Survei Dulu Observasi Dulu Disini Tentang Saran Jangan Tergesa Atau Jangan Kerasa Kerusuk Kemudian Disini Ada Egg of Cup Ini Energinya Memang Ada Gambaran Kayak Bakal Pergi Pindah Atau Travelling Ada Pergeseran Ada Movement Buat Diri Kalian Jadi Disini Mungkin Beberapa Memang Ada Yang Pindah Kerja Atau Dapat Kerja Baru Atau Memang Sekedar Travelling Saja W Berantakan Oke Kemudian Tentang Apa Tadi Tidak Kelihatan Tulisannya Go To The Distance Pergi Ke Satu Tujuan Yang Berbeda Dan Disini Aku Lihat Ada Four Of Cup Disini Aku Lihat Kenapa Sampai Ada Transformasi Besar Besaran Karena Aku Lihat Ada Keinginan Niat Dan Tekad Kalian Untuk Melepaskan Situasi Kecewa Di Masa Lalu Atau Situasi Terpuruk Di Masa Yang Sebelumnya Makanya Kalian Tau Ini Tidak Bisa Terus Terusan Dalam Situasi Seperti Ini Aku Harus Mengambil Satu Tindakan Jadi Kalian Tidak Mau Lagi Terus Terusan Seperti Ini Ketika Kalian Ditawarkan Seseorang Hal Hal Apa Misalnya Ada yang Nawarin Ini Nawarin Itu Berbagai Cara Selama Ini Kemungkin Kemarin Kalian Masih Diam Belum Berani Mengambil Keputusan Atau Belum Berani Menentukan Pilihan Aku Lihat Disini Akhirnya Kalian Beranjak Untuk On The Way Memutuskan Mana Yang Kalian Pilih Ya Makanya Terjadi Movement Pergeseran Oke Disini Aku Lihat Ada Komunikasi Disini Ada Egg Offroad Tentang Apa Yang Kalian Sedang Tunggu Komunikasinya Banyak Hal Bisa Jadi Tentang Pekerjaan Yang Kalian Tunggu Kabar Beritanya Atau Project Atau Apa Sesuatu Yang Sedang Kalian Masukkan Aplikasinya Disini Aku Lihat Akan Ada Mendapatkan Jawaban Atau Mendapat Komunikasi Secara Cepat Bahwa Apa Yang Sedang Kalian Ingin Lakukan Itu Termanifestasikan Kalau Tentang Perasaan Berarti Ada Seseorang Yang Ingin Komunikasi Sama Kalian Mungkin Seseorang Yang Sedang Berjarak Atau Mungkin Memang Orangnya Jarak Jauh LDR Oke Kemudian Disini Ada Justice Tentang Solmet Tadi Justice Ini Adalah Kalian Mampu Atau Mampu Mempertimbangkan Atau Kalian Mampu Akhirnya Memutuskan Keputusan Yang Paling Bijak Dalam Dunia Percintaan Kalian Dan Disini Aku Lihat Kalian Mendapatkan Keadilan Ya Mungkin Selama Ini Prustasi Mungkin Selama Ini Down Mungkin Selama Ini Galau Dan Aku Lihat Disini Kamu Mendapatkan Keadilan Versinya Kamu Waktunya Kamu Untuk Menuai Setelah Kamu Menabur Oke Kemudian Disini Ada Seven of Cups Kenapa Tadi Tentang Solmet Ini Tentang Ada Pertimbangan Ada Pilihan Dalam Justice Mungkin Karena Kamu Beberapa Aries Dihadapkan Dengan Situasi Pilihan Harus Memilih Mungkin Ada Dua Pilihan Mungkin Ada Beberapa Situasi Dimana Mungkin Kamu Dihadapkan Dengan Ada Yang Naksir Atau Yang Suka Sama Kamu Lebih Dari Satu Orang Kamu Harus Tentukan Mana Makanya Disini Ada Solmet Kamu Akan Menentukan Siapa Yang Akan Menjadi Solmet Kamu Ikuti Intuisi Kamu Yang Paling Tajam Ikuti Naluri Kamu Siapa Yang Paling Baik Siapa Yang Paling Membuat Kamu Nyaman Karena Disini Bottom Of The Deck Dari Kartu Klarifikasi Ada Three Of Pinnacle Akan Ada Meningkat Tentang Keuangan Akan Ada Peningkatan Terus Kalau Tentang Suatu Hubungan Ini Aku Lihat Kalian Akan Membangun Relationship Baru Ada Sesuatu Yang Kalian Perbaiki Akan Ada Pertemuan Akan Ada Meeting Meetup Bisa Tentang Pekerjaan Bisa Tentang Hubungan Oke Kita Cek Romance Angel Love Life Oke Sudah Jatuh Dua Disini Ada Your Prayer Affirmation Sorry Calling In Your Soul Met Tentang Your Prayer Affirmation And Visualization Help Bring You Together Ini Tentang Bagaimana Kalau Memang Sedang Bersama Soul Met Atau Memang Yang Sedang Jauh Atau Yang Memang Sedang Mengharapkan Seseorang Datang Ini Tentang Sedikit Spiritual Bagaimana Kalian Memanggil Mereka Dalam Seperti Telepati Meditasi Seperti Itu Jadi Afirmasikan Apa Yang Sedang Kalian Ingin Manifestasikan Terutama Tentang Dia Biasanya Dilakukan Sebelum Tidur Jadi Afirmasikan Wajahnya Bayangkan Visualisasikan Panggil Nama Dia Kalau Kalian Lagi Kangen Berat Biasanya Seperti Itu Akan Memudahkan Dia Terkoneksi Atau Atau Yang Yang Di Ghosting Mungkin Sudah Lama Dan Disini Waktunya Kalian Memanggil Dia Lagi Manggil Jiwanya Manggil Batinnya Kemudian Ada Romantic Feeling Tentang Your Feeling Are Real And Worth Exploring Tentang Feeling Kamu Tentang Seseorang Atau Perasaan Cinta Kamu Disini Memang Terlihat Real Dan Worth Exploring Harus Kalian Bisa Explore Lagi Jadi Tentang Bagaimana Cara Merawat Suatu Hubungan Ini Terutama Yang Couple Jadi Biar Hubungan Itu Jangan Terlalu Semu Tidak Flat Tidak Datar Tidak Gitu Gitu Tidak Mengalami Yang Namanya Kejenuhan Jadi Harus Punya Treatment Harus Bisa Maintain Hubungan Itu Dengan Baik Supaya Awet Oke Kita Masuk Kesaran Kesehatan Oke Langsung Keluar Dua Disini Ada Clear Your Energy Fill Kalian Bisa Membersihkan Energy Yang Ada Di Dalam Diri Kalian Misalnya Dengan Aromaterapi Aromaterapi Banyak Bisa Dengan Air Diffuser Aromaterapi Aja Yang Pakai Dupa Bisa Atau Pewangi Ruangan Atau Apapun Yang Membuat Kalian Menghirup Udara Segar Atau Aroma Segar Seperti Itu Jadi Membersihkan Energy Atau Toxin Dalam Diri Kalian Dalam Tubuh Kalian Hal Hal Yang Membuat Relax Tentunya Kemudian Ada Clean Your Space Waktunya Bersih Bersih Aduh Waktunya Kalian Bersih Bersih Space Oke Ini Udah Bersih Kok Bersihin Lagi Pokoknya Jangan Sampai Ada Debu Kenapa Ini Untuk Melatih Otot Motorik Kalian Biar Jangan Terlalu Stress Biar Jangan Terlalu Mager Mager Terus Oke Aries Aku rasa Readingannya Cukup Sampai Disini Bijak Dalam Menyikap Inya Aku Hanya Berharap Afirmasikan Hal Hal Baik Ini Semua Semoga Kita Semua Kalian Semua Para Aries Dapat Melo Attraction Atau Mengsugestikan Hal Baik Buat Diri Kalian Di 30 Hari Kedepan Amin Terima Kasih Sudah Menonton Mudah Mudahan Bermanfaat Bye Aries Bermanfaat Bermanfaat